Hai guys, hari ini aku lagi ada di pasar keberkuarasan Aku sekarang nemenin temenku buat nyari ikan Ada yang tau gak, kira-kira temen aku tuh pengen beli ikan apa? Pas tadi aku tanya sih, dia masih bingung ya mau beli ikan apa Jadi kita liat-liat aja dulu yuk Nah, di penjual ikan yang ini ada banyak ikan yang dijual loh Tentunya favorit kita adalah ikan-ikan yang digantung di plastik ini nih Karena ikan-ikan yang digantung di plastik ini adalah ikan-ikan predator Tuh liat, ada ikan toman lumayan gede, harganya cuma 15 ribuan Terus ada ikan lele jenis RTC juga, 20 ribuan Lalu ada bulu-bulu kerennya juga loh Karena kita masih bingung mau beli yang mana Jadi kita memutuskan buat jalan-jalan dulu Barangkali nanti ada pilihan yang lebih baik Pas kita jalan ke arah timur, aku melihat ada anakan ayam lucu-lucu banget Warna-warni, ada juga yang biasa aja sih Lalu ada ayam kalkun juga, tapi masih lumayan kecil sih, belum terlalu dewasa Dan di deket ayam kalkun tadi, ada hewan yang lucu juga nih Ada kelinci sama marmut Duh pengen adopsi mereka semua, tapi aku belum punya kandangnya Dan yep, setelah kita jalan ke sana kemari Temanku berhenti di suatu tempat nih Dia berhenti di tempat penjual yang ngejual ikan cana juga Ada ikan cana limbata sama bulu-bulu kera juga Dan akhirnya temen aku ngadopsi yang cana limbata Harganya murah banget, cuma 12 ribuan Sedangkan aku akhirnya memutuskan untuk beli ikan toman ini dengan harga 15 ribu Tadi ada dua warna sih, ada yang warna yang kemerahan kayak gini Terus ada yang biasa aja Akhirnya aku memilih yang merah ini Lalu aku juga beli cacing buat pakan ikan canaku di rumah Soalnya ulat hongkongnya udah habis Karena aku escape yang dulu kita bikin itu tanamannya udah pada layu Bahkan udah pada mati Jadi aku mau pake aquarium ini buat jadi rumahnya si ikan toman Langkah pertama tentunya kita harus pindahkan penghuni yang lama Yaitu ikan cupang, kita pindahkan ke dalam soliter Selanjutnya tanaman-tanaman yang udah layu, yang udah mati Kita buang biar bersih Oke sip, sekarang aquariumnya udah bersih Selanjutnya mari kita aklimasikan ikan toman-nya Biar dia bisa beradaptasi dengan air yang di dalam aquarium ini Oke, sepertinya kita udah cukup buat mengaklimasikan ikan toman-nya Sekarang mari kita buka Dan sekarang waktunya kita buat release si ikan toman Ciluuk Yeay, akhirnya ikan toman-nya sudah masuk ke dalam aquarium Selanjutnya jangan lupa buat dikasih tutup Biar dia tidak loncat Kalau loncat nanti bisa hilang Kalau hidang nanti takut dimakan tikus atau kucing Karena aku punya satu lampu yang nganggur Jadi aku mau coba kasih dia lampu juga Menurut kalian gimana setelah aku kasih lampu? Apakah semakin ganteng atau be aja? Kalau menurut aku sih be aja sih ya Cuman ya semakin terlihat aja ikan toman-nya Kalau menurut Lesti gimana? Eh? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!